Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Apa kabar kalian hari ini? Pada harapkan kalian selalu dalam kondisi sehat Selamat berjumpa kembali dengan Pak Adnan Di pelajaran BGOK Untuk anak-anakku kelas 6 Setiap wajis Untuk pertemuan kali ini Masih kita akan membahas tentang Gerak dasar atau variasi dan kombinasi Gerak dasar pecah sila Sebagai mana yang Pak Adnan akan ingatkan Seperti minggu kemarin Ingat, ini untuk pas 6 Menggunakan metode membayangkan Jadi, kalian membayangkan Dalam posisi menyerang Membayangkan dalam posisi bertahan Seperti apa Namun sebelum itu Atau sebelum ke material lebih lanjut Pak Adnan awal ini hari ini dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa untuk mengalami pembelajaran Berdoa persilakan Ya, berdoa selesai Setelah berdoa Pak Adnan harapkan Kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu Baik itu pemanasan statis Pemanasan dinamis Dan lari Pulang balik Boleh lari berkeliling rumah Silahkan Jelas, olahraganya dilakukan Di sekitar rumah saja Ya Karena dengan situasi pandemi Sebelumnya Nah, setelah selesai melakukan pemanasan Kita masuk ke materi inti Yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar beladiri Sekali lagi Pak Adnan akan ingatkan Kalian sedang dalam kondisi pandemi Jadi Pembelajarannya menggunakan metode membayangkan Metode membayangkan seperti apa-apa Jadi kalian membayangkan Kalian sedang posisi menyerang Berarti ada Di depan kalian Bayangkan ada Yang akan kalian serang Ataupun ketika kalian bertahan Bayangkan Ada yang akan menyerang di depan kita Ya Seperti itu Nah Yang pertama Yang Pak Adnan akan lakukan adalah Gerak tendangan Seperti yang kemarin Tendangan Tendangannya lurus Tendangan lurus Bukan tendangan ke atas Hanya lurus Bayangkan ada Ada lawan di depan kalian Ataupun teman tanding di depan kalian Oleh gantian kakinya Kaki kanan, kaki kiri Ini tidak pakai sepatu ya Sudah kalian melakukan tendangan Dan yang selanjutnya adalah Tangkisan gedik Tangkisan gedik Seperti di bidik Di gambar Kurang lebih seperti ini Hop Hop Jadi misalkan Kalian posisinya kaki kiri di depan Tangkisan gedik Kesini Hop Jadi kakinya diarahkan untuk Ke bawah Dorong Hop 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 Nah ini untuk tangkisan gedik Hop Dorong ke bawah Kakinya Jadi kita lalu masa untuk Melancarkan serang Nah itu untuk Gerakan variasi pertama Lalu gerakan variasi kedua Habis sama Masih merendang Kendaknya lurus Tau pun agak ke atas sedikit Hop Ya kanan Kiri coba Kanan lagi Agak ke atas ya Agak ke atas Kalau ini Kiri Hop Nah Ini ya Selanjutnya adalah Gerak Apa Tangkisan siku Tangkisan siku Hop Hop Jadi menangkis sikunya Ini menahan Barangkali ada serangan lagi ke bawah Atau barangkali serangannya ke bawah Hop Seperti yang digambar Hop Untuk Jadi perkenaannya ke sini Jadi tidak Fatal ke Tulang rusuk kita Ataupun ke area perut kita Hop Sedangkan seperti ini Hop Hop Ada Tetang menandang ke sebelah sini Hop Ataupun ketiga sebelah sini Hop 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 Ya Hop Ya Nah Seperti itu Seperti yang ada di gambar Silahkan kalian lakukan Beberapa kali pengulangan Sesuai dengan Yang kalian lakukan Jangan lupa ditulis di modulnya Di LK-nya Di lembar kerjanya Beberapa kali pengulangan Kalian melakukan Berapa menit kalian melakukan Gerakan tersebut Nah Setelah seperti itu Nah Hanya dua materi kali ini ya Jadi Padahal harapkan kalian paham Ini adalah Menggunakan metode membayangkan Ini ketika Kalau kepisangan kalian disini Kalau sudah normal Metodenya beda lagi Kalian akan berpasangan Tapi Kalau tidak mau Kita harus coba Metode lain Yaitu dalam hal ini Metode membayangkan Oke Padahal Akhiri dengan Peninginan terlebih dahulu Peninginan Dan Diakhiri dengan doa Doa dalam hati Untuk mengakhiri pembelajaran Terima kasih atas perhatiannya Pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya